Sengketa Cup pun agak jilid dua. Ah, tapi aku seorang diri, Bun Hwee. Aku tidak bisa apa-apa tanpa kau dan Malopek. Mana mungkin itu? Hektometer, kau dapat dibantu Awlui, tuaku. Bun Hwee menunjuk seseorang di samping kirinya. Dan kau dapat pula dibantu Wilepek atau orang-orang tua lain. Bun Hwee memandang dua-tiga orang tua di sebelah. Dan untuk itu kalian memang harus bekerja sama, lu tuaku. Tidak seperti Bongloia yang menjadi raja tanpa mahkota. Sudahlah, aku ingin pergi untuk melenyapkan kedukaanku ini dan kelak jika pikiranku jernih kembali aku pasti kembali ke sini menemui kalian. Bun Hwee sudah memutar tubuh dan pemuda tanggung yang tidak mau dibantah kata-katanya ini tampak mengeraskan hati. Dia sudah siap untuk meninggalkan tempat itu, ketika tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat di depannya. Itulah Tian San Giok Li, dan Bun Hwee yang terpegun oleh melompatnya wanita itu tampak terkejut. Lo Chiampo kau masih di sini? Bun Hwee terbelalak. Ya, aku mengikuti gerak-gerikmu Bun Hwee. Tia San Giok Li tersenyum. Dan aku mau menunjukkan kekuranganmu dalam menyelesaikan pembagian tanah itu. Kau melupakan suatu hal dan kalau ini tidakkah selesaikan maka semua perjuanganmu hari ini bakal sia-sia, Bun Hwee kau tentu kecewa. Ah, soal apa itu, Lo Chiampo? Bun Hwee terkejut. Tian San Giok Li memandang dengan macu bersinar. Soal pembagian tanah yang tidak sah ini. Apa? Bun Hwee melompat kaget. Soal pembagian tanah yang tidak sah, Lo Chiampo, apa? Apa ini maksudmu? Tian San Giok Li kembali tersenyum dengan macu bersinar. Kio Klem pada saat itu tiba-tiba melompat mendekati gurunya dan kaum petani yang melihat wanita ini menghadang Bun Hwee sudah pula melompat maju mendekati guru dan murid itu. Kini Tian San Giok Li menganggukkan kepalanya dan Bun Hwee yang tampak keget dipandang tenang. Ya, pembagian tanah yang kau lakukan di sini tidak sah, Bun Hwee. Dan karena itulah kau mesti mengesahkannya dengan care yang berlaku. Dengan care yang berlaku? Ini, apa maksud Lo Chiampo? Artinya kau harus ke kota raja, Bun Hwee, hanya kerajaan yang bisa membagi-bagi tanah untuk teman-temanmu ini. Dan tanpa surat keputusan Kaisar siapapun tidak berhak mendapatkan bagiannya. Aa, Bun Hwee benar-benar kaget dan disebut-sebutnya nama Kaisar oleh wanita tua itu membuat pemuda ini pun pucat mukanya. Dia merasa terkejut, dan kaum petani yang lain juga tampak berubah sikapnya mendengar keterangan Tian San Giok Li itu. Tapi wanita sakti ini sudah mengangkat lengannya dengan tenang. Saudara-saudara, jangan kalian gelisah. Mestipun benar kalian belum sah mendapatkan bagian tanah ini secara hukum tapi aku dapat membantu kalian. Bun Hwee akan menyelesaikan persoalan ini. Dan asal dia menurut bersamaku tentu semuanya pun akan bares. Akan tetapi, apakah Bun Hwee bersedia ikut bersamaku? Dan San Giok Li memandang pemuda ini. Dan Bun Hwee tertegun, dia balas menatap wanita sakti itu, tapi melihat bahwa wanita itu memang memberikan keterangan yang benar. Dia pun akhirnya menarik napas panjang. Sesungguhnya dia juga pernah mendengar keterangan semacam itu dari pamannya beberapa waktu yang lalu. Tapi mengingat kota raja terlalu jauh dan dia sendiri juga belum berkepentingan secara langsung maka dia pun tidak banyak bertindak. Lain hal dengan sekarang ini. Di mana dia harus memperjuangkan nasib teman-temannya kalau tidak mau dirampas kembali haknya. Dan kalau Tian San Giok Li sudah memperingatkannya seperti itu memang mau tidak mau dia harus berpikir panjang. Ah! Bun Hwee mengerutkan keningnya dan pertanyaan wanita sakti itu sedikit banyak membuat dia bingung juga. Sebenarnya, pada saat-saat seperti ini dia lebih baik menyendiri seorang saja. Tidak berkawan untuk melenyapkan kedukaan hati. Tapi setelah wanita itu menawarkan jasa baiknya dia jadi tersudut juga. Hmm, apa yang hendak dijawabnya? Dan Tian San Giok Li sudah mengulang pertanyaannya kembali. Bagaimana jawabanmu Bun Hwee? Sekarang Bun Hwee pun tidak dapat menolak. Baiklah Loh Chiam Pua, kalau itu merupakan penyelesaian terakhir bagiku untuk menolong kawan-kawan aku pun tidak berkeberatan. Tapi apakah ini memang perlu dilakukan, Loh Chiam Pua? Karena kota raja terlalu jauh letaknya dan kaisar sendiri tidak pernah mengutus orang-orangnya untuk berhubungan dengan dusun kileng. Hektometer, tapi biar bagaimanapun juga dusun ini termasuk wilayah kekuasaan kaisar Bun Hwee, apakah kau tidak khawatir kalau sekiranya Bong Lohia mengadu dan memutar balik kenyataan? Sekali tuan tanah itu berhasil menghasut tentu semuanya pun akan kacau jadinya. Apakah kau tidak memikirkan kemungkinan ini? Bun Hwee terjepit. Dia tidak dapat membantah lagi dan Tian San Giok Li yang melihat pemuda itu tidak mampu menjawab sudah tersenyum lebarlah tidak mau berlama-lama lagi, maka begitu Bun Hwee menyerah. Dia pun sudah cepat mengajak pemuda ini pergi dengan wajah gembira. Kiyok Lan yang lekat memandang Bun Hwee sudah digentaknya perlahan, dan Bun Hwee sendiri yang tidak dapat menolak juga sudah disambar lengannya dengan muka berseri-seri. Wanita itu tidak mau lagi banyak cincong, dan kaum petani yang melihat wanita itu tiba-tiba menggerakkan kakinya tampak terkejut ketika mendadak wanita sakti ini sudah melompati kepala mereka melayang menuju keluar pintu. Dan begitu wanita ini berkebuat di luar tiba-tiba saja dia sudah terbang. Menggandeng Bun Hwee dan Kiyok Lan meninggalkan kompleks perumahan Bongloia. Tiga orang ini sekonyong-konyong seperti siluman. Dan kira kepergian mereka yang sebentar saja telah lenyap dari pandangan matu itu membuat para petani ini jadi tertegun. Mereka tidak sempat meneriaki Bun Hwee, dan Bun Hwee sendiri yang tampaknya juga tidak sempat menoleh itu sama-sama tidak mampu berbuat apa-apa. Tiga orang itu sekejap saja telah jauh meninggalkan mereka, dan ketika akhirnya bayangan mereka lenyap di suatu tikungan maka dusun kileng itu pun menjadi sunyi. Loh Ciam Pua, kau hendak membawaku ke manakah? Bun Hwee bertanya ketika wanita itu tiba di suatu tempat yang jauh dari dusun kileng. Dan Tian San Giyok Li tertawa kecil. Tentu saja membawamu ke kota raja, Bun Hwee. Kenapakah? Bun Hwee tidak segera menjawab. Dia mengerutkan alis. Tapi ini bukan jalan ke kota raja Loh Ciam Pua. Kenapa kau hendak membohongi aku? Pemuda itu tiba-tiba berhenti. Dan Tian San Giyok Li jadi tercengang. Hi, kau mengenal jalan ini? Tentu saja. Kota raja di utara jalan, sedangkan Loh Ciam Pua menuju ke arah timur. Bun Hwee mulai memandang curiga. Dan Tian San Giyok Li jadi tersenyum lebar. Hektometer, ternyata otakmu cerdas, Bun Hwee. Tapi apakah orang yang mengambil jalan ke timur juga tidak mungkin sampai ke kota raja? Wanita itu balik bertanya. Dan kalau kau menaruh curiga kita tentu tidak dapat melakukan perjalanan yang menyenangkan, Bun Hwee. Padahal aku tidak mempunyai niatan buruk kepadamu. Bun Hwee memandang ragu-ragu. Maaf, aku bukannya menaruh ketidakpercayaan kepadamu, Loh Ciam Pua. Tapi apakah perjalanan yang kita tempuh sekarang ini tidak menyimpang dari ucapanmu sendiri? Loh Ciam Pua mengatakan kita ini hendak ke kota raja tapi arah yang kita ambil sekarang ini tidak langsung ke sana. Apakah maksud Loh Ciam Pua dengan perbuatan ini? Tian San Giyok Li memandang tertawa. Aku memang hendak melalui prosedur yang sebenarnya Bun Hwee. Karena sebelum ke istana kaisar kita harus terlebih dahulu menuju ke gubernur Kiyang Si. Di kota Nancang kita nanti bisa bertemu dengan gubernur ini, dan melalui dia baru kita menghadap kaisar. Apakah sangkamu kita boleh bertemu kaisar sesuka hati seperti kita menjumpai teman sendiri? Bun Hwee terbelalak. Jadi kita hendak ke Nancang, Loh Ciam Pua? Ya begitulah. Aku hendak menemui gubernur ini sebelum kita ke kota raja. Dia adalah seorang sahabatku yang baik dan melalui dia baru kita bisa ke istana menyelesaikan persoalan teman-temanmu itu. Ahaha. Bun Hwee tiba-tiba nampak kecewa. Kalau begitu kenapa kau tidak menerangkannya terlebih dahulu Loh Ciam Pua? Sebab kalau ku tahu begini tentu aku tidak akan ikut bersamamu. Eh, kenapa, Bun Hwee? Tian San Giok Li terkejut. Karena Loh Ciam Pua mulai memutar-mutarkan omongan. Ah. Tian San Giok Li merah mukanya dan suara Bun Hwee yang amat geletas nadanya itu mendadak membuat muridnya melompat maju denguan matu terbelalak. Kiyok Lan tampak tersinggung, dan Bun Hwee yang memandang gurunya dengan muka tidak senang ini tiba-tiba dibentak. Bo Chashi Bun, apakah kau tidak bisa menjaga mulutmu untuk tidak menghina Subo? Baik-baik beliau mengajakmu ke kota raja untuk menyelesaikan persoalan ini tapi dengan sikap kurang ajar kau menghinanya sesuka hati. Apakah kau minta ditampar? Bun Hwee menoleh pahit. Aku tidak menghina Subomu, Nona. Tapi beliau sendirilah yang coba menipu aku. Eh, apa maksudmu? Kiyok Lan melotot. Kau tanyalah gurumu itu, Nona. Aku kira dirinya lebih mengerti dari siapapun. Dan baru Bun Hwee menyelesaikan ucapannya ini mendadak Kiyok Lan sudah menggerakkan tangannya menampar. Gadis yang merasa Subonya dihina itu sudah tidak tahan iagi, dan begitu Bun Hwee menyelesaikan kata-katanya tiba-tiba saja. Ia sudah melayangkan tangannya menampar muka Bun Hwee. Bun Hwee, kau anak kurang ajar, pelak. Dan begitu Kiyok Lan menggaplok pemuda ini kontan saja Bun Hwee terjungkal. Pemuda itu tidak mengelak, dan ketika dia melompat bangun dilihatnya gadis cilik itu sudah berdiri di depannya dengan matu berapi-api. Kiyok Lan tampak marah besar. Tapi Bun Hwee yang menyaksikan kemarahan gadis itu tersenyum pahit. Nona Kiyok, kau agaknya berbakti sekali kepada gurumu itu. Tapi orang yang bersalah tetaplah bersalah. Tidak boleh kita lindungi dia. Apakah kau hendak menampar lagi? Bun Hwee menengadahkan mukanya. Dan Kiyok Lan menggigil tubuhnya. Bun Hwee, apakah kau sedemikian rendah watakmu sehingga tidak kenal budi lagi? Jauh-jauh subuh menolongmu dari ancaman Bongloia tapi kini dengan kurang ajar sekali kau menghina beliau. Apakah pamanmu tidak pernah memberi adat kepadamu? Bun Hwee tiba-tiba mengepal tinju. Nona Kiyok, jangan kau mengungkit-ungkit pamanku yang sudah tiada. Aku berbuat aku pula yang akan bertanggung jawab. Apakah kau tidak menanyakan kepada subuhmu itu kenapa aku mengatakannya dia penipu? Aku berani bertaruh di sini bahwa gurumu itu ada maksud lain membawaku ke kota Nan Cong. Karena langsung ke kota Raja pun sesungguhnya persoalan ini dapat diselesaikan tidak perlu menghadap gubernur Kiyangsi. Maka Kiyok Lan yang mendengar ketegasan kata-kata itu jadi tertegun. Dia memandang terbelalak, tapi sebelum dia mengeluarkan suara tahu-tahu gurunya sudah melangkah maju. Tian San Giyok Li tampak merah mukanya, tapi matanya yang bersinar-sinar gembira itu tidak menunjukkan kemarahan. Bun HWI, atas dasar apa kau mempunyai dugaan seperti itu? Wanita ini bertanya. Dan mengapa kau merasa yakin bahwa aku mempunyai maksud lain dengan membawamu ke Nan Cong? Bun HWI memandang wanita ini. Lo Ciam Pua, terus terang saja aku jelek-jelek adalah keponakan Malopek. Pamanku itu adalah seorang terpelajar. Dan hanya nasib buruk saja yang membawa kami berdua jadi petani-petani kasar di Dusun Kileng. Tetapi apakah petani kasar macam kami ini melulu pengetahuannya hanya mencangkul di ladang? Tidak, Lo Ciam Pua. Kalau itu dugaanmu maka dugamu ini salah besar. Aku telah banyak menimba pengetahuan dari mendiam pamanku itu, dan satu di antaranya adalah persoalan tanah ini. Di mana pamanku itu pernah berkata bahwa di kota raja, di kompleks istana, Sri Baginda Kaisar telah memaklumkan sebuah badan penasihat hukum yang lugasnya khusus melayani pengaduan rakyat jelata yang mendapatkan perlakuan semena mena dari petugas negara yang tidak bertanggung jawab. Dan lewat badan hukum inilah setiap orang boleh mengadukan kepincangan nasibnya untuk menuntut keadilan termasuk abab pembagian tanah yang undang-undangnya baru saja dicanangkan oleh kaisar itu. Nah Lo Ciam Pua, kalau aku sudah mengetahui ini, lalu apa maksudnya membuang-buang tempo kenan caong? Hanya kalau Lo Ciam Pua mempunyai maksud yang dirahasiakan sajalah baru kita akan ke sana, tidak langsung ke kota raja. Aha! Tian San Giok Li terbelalak lebar dan kata-kata Bun HWI yang penuh bobot. Ini sejenak membuatnya tertegun. Dia sama sekali tidak mengira, dan Bun HWI yang sama sekali boleh dikata sebagai pemuda dusun itu benar-benar membuatnya terkesima. Tapi Tian San Giok Li tiba-tiba tertawa, dan wanita setengah umur yang masih cantik wajahnya ini tiba-tiba menekpuk pundak Bun HWI dengan meco berseri-seri. Bun HWI, kau hebat sekali. Sungguh tidak kusangka. Tian San Giok Li berseru kagum tapi apakah kau tahu pula apa sebenarnya yang menjadi rahasia hatiku? Memang tidak kusangkal bahwa aku mempunyai sesuatu maksud dengan membawamu pergi ke Provinsi Kiyangsi. Tapi apakah kau tahu apa yang ku sembunyikan ini? Bun HWI menggeleng kepala dengan alis berkerut. Lociampua, itu adalah persoalan pribadimu. Bagaimana mungkin aku tahu? Tidak lociampua tanpa diberitahu tentu saja tidak mungkin bagiku untuk mengetahui apa yang menjadi maksud tujuan lociampua ini. Tapi kalau lociampua hendak memberitahukannya secara bohong lebih baik lociampua simpan saja rahasia itu. Ah! Tian San Giok Li tersenyum kecut. Tapi akhirnya tertawa gemas. Kau sungguh luar biasa, Bun HWI. Namun juga agak kurang ajar. Tahukah kau bahwa kalau orang lain yang berbicara seperti ini tentu sudah kugaplok mukanya. Tapi kau memang bocah istimewa, pantas kalau dicurigai keberanian dan kecerdasan otakmu ini sebagai bocah dusun. Eh, Bun HWI, tahukahkah siapa sebenarnya pamanmu itu? Maksudku, siapa nama pamanmu itu? Bun HWI tiba-tiba terkejut. Apa, lociampua, pamanku? Ya, maksudku nama pamanmu itu. Tahukah kau siapa nama pamanmu itu? Dan Bun HWI tiba-tiba berubah mukanya. Dengan kaget dia memandang terbelalak kepada wanita sakti ini, dan pertanyaan yang tampaknya sederhana itu tiba-tiba tidak mampu dijawab. Bun HWI tertegun, dan Tian San Giok Li yang tersenyum-senyum dengan metu berseri itu sekonyong-konyong dipandang pucat. Lociampua, ini, pamanku Sima, untuk apa kau tiba-tiba menanyakan mendiam pamanku? Hektometer, aku tidak tanya sepotong-sepotong Bun HWI. Melainkan bertanya, siapakah nama lengkap pamanmu itu? Tahukah kau siapa dia? Dia, dia. Ah, aku memanggilnya Malopek Lociampua, dan itu adalah nama panggilannya sehari-hari. Untuk nama lengkapnya aku, aku. Bun HWI tiba-tiba menjadi gugup, terus terang aku tidak tahu. Hektometer, kalau begitu aneh, bukan? Bagaimana kau bisa tidak mengetahui nama pamanmu padahal kau berkumpul dengannya, Bun HWI? Apakah kau tidak pernah bertanya? Bun HWI mendadak menjadi bingung. Ini, eh, pernah juga Lociampua. Tapi paman ma tidak pernah mau menjawab dan menyuruhku cukup memanggil seperti biasa saja. Orang tua itu nampaknya tidak senang kalau aku bicara tentang ini dan karena aku sendiri merasa tidak ada sesuatu yang serius dengan persoalan nama itu maka dia pun ku kenal saja sebagai Malopek. Apakah Lociampua mengetahui siapa sebenarnya pamanku itu? Tian San Giokli tersenyum rahasia. Aku belum dapat menjawabnya, Bun HWI. Dan karena itulah aku ingin mengajakmu ke Nan Chang. Gubernur Ki Yang Si akan mampu menjawab pertanyaan ini, dan karena aku hanya dimintai tolong untuk membawamu ke sana maka aku pun tidak banyak tahu. Eh, kalau begitu kedatanganmu di Dusun Keleng adalah suatu kesengajaan, Lociampua. Bun HWI terbelalak. Ya, Tian San Giokli menganggukan kepalanya. Dan justru mencari-cari dirimu inilah aku sampai di tempat hartawan Si Bong. Oha. Bun HWI melangkah mundur dan matanya yang tiba-tiba mengerut itu menunjukkan sinar curiga kepada lawan. Tian San Giokli dipandang penuh selidik, tapi tokoh wanita yang bersikap tenang ini menjatelkan Bun HWI meredah kecurigaannya. Lociampua, kalau boleh aku bertanya, atas sebab-sebab apakah engkau mencari-cari diriku? Apakah ada hubungannya dengan cuong tanah Si Bong itu? Tian San Giokli tersenyum kecil. Tidak, Bun HWI. Melainkan ada hubungannya dengan Kaisar. Belasan tahun yang lalu putra Sri Baginda dari pihak selir lenyap tanpa bekas. Dan karena itulah aku diminta oleh seorang sahabatku yang kini menjadi gubernur Ki Yang Si untuk mencarinya. Dan karena menurut penyelidikan sementara anak itu berada di Dusun Kileng maka aku pun lalu menuju ke sana untuk mengambilmu. Ah, Bun HWI melompat kaget. Bagaimana kau bisa mengambil kesimpulan bahwa aku adalah anak yang kau cari-cari, Lociampua? Dusun Kileng selamanya tidak kenal orang luar, dan dugaan yang terlampau cepat ini benar-benar terlalu gegabah. Tidak, aku yakin kau pasti salah mengenal orang dan paman mah yang tidak pernah bercerita apa-apa tentang hal ini pasti membuatmu keliru Lociampua. Jangan kau bicara yang tidak-tidak tentang dugaan itu, dan kalau kau mau membawaku ke kota raja hanyalah untuk urusan tanah bukan untuk urusan putra kaisar yang hilang. Bun HWI tiba-tiba menjadi marah dan Tian San Giokli yang dipandang dengan metu berapi-api itu tampak tertegun. Wanita sakti ini kelihatan terkejut, namun sinar matanya yang bersinar tenang menghalau ketegangan Bun HWI. Dia melangkah maju, dan Bun HWI yang mundur-mundur oleh jangkauan lengannya itu tiba-tiba dicengkeram lembut. Bun HWI, jangan kau marah-marah di sini. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin membawamu ke Gubernur Kiyangsi untuk membuktikan siapa dirimu. Kenapa kau menjadi tegang? Bun HWI meronta. Jadi kau hendak menipu ku lagi, lho Chiampu? Jadi kau hanya ingin membawaku ke Nancang lalu melupakan persoalan teman-temanku di Dusun Kileng? Tian San Giokli tertegun. Eh, tentu saja itu pun juga kulakukan, Bun HWI. Tapi harap kau bersikap tenang. Aku tidak bermaksud buruk dan kalau benar kau bukan pangeran yang ku cari kau tentu tetap ku bantu juga menyelesaikan persoalan tanah di Dusun Kileng. Kenapa kau harus kelewat curiga? Huh, karena aku mulai tidak percaya kepadamu, lho Chiampuwe. Karena kau mulai berbelit-belit tidak berterus terang kepadaku sejak semula. Ah, Tian San Giokli merah mukanya dendam peratan. Bun HWI yang demikin belak-belakan itu sejenak membuat wanita ini berdiri terbelalak. Dia memandang Bun HWI dengan mece berkilat. Tapi karena Bun HWI merasa benar dengan kata-katanya itu dan tidak nampak taku sedikit pun juga akhirnya membuat wanita sakti itu menarik napas panjang. Tian San Giokli harus mengakui kesalahannya itu. Dan Bun HWI yang telah berkata dengan jujur akhirnya ditepuk dengan sentuhan lembut. Hektometer, kau benar, Bun HWI, maafkan aku. Tian San Giokli akhirnya mengaku dengan senyum pahit. Tapi bukankah sekarang ini aku telah berkata jujur kepadamu? Dan kalau kau masih tidak percaya kepadaku sungguh aku tidak tahu harus berbuat apabun HWI, karena sesungguhnya aku tidak mempunyai maksud buruk. Tanda petik. Hektometer, sudahlah kalau begitu lociampuwa. Aku pun juga tidak bermaksud kasar kepadamu. Tetapi bagaimana kalau seandainya aku bukan orang yang kau cari-cari, lociampuwa. Dan bagaimana nanti sikap gubernur sahabatmu deki yang si itu? Jangan-jangankah salah menduga orang dan membuang-buang waktu saja. Ah, untuk ini aku tidak yakin Bun HWI. Aku tidak yakin bahwa aku keliru menilai orang. Maksud lociampuwa? Aku yakin bahwa kaulah orangnya yang dicari-cari itu Bun HWI. Karena beberapa kelebihanmu di sini sungguh menonjol sekali. Ah, kelebihanku yang mana lociampuwa? Kelebihanmu dalam banyak hal. Pertama, keberanianmu yang tidak seperti kebanyakan pemuda dusun itu. Lalu kecerdasanmu yang juga menonjol dan terakhir barangkali adalah wajahmu itu. Hektometer. Kenapa dengan wajahku lociampuwa? Bun HWI terbelalak. Hektometer, ini. Eh, bagaimana pendapatmu Kyoklan? Tian San Kyokli tiba-tiba menoleh kepada murid perempuannya itu dengan muka sedikit merah. Bagaimana pendapatmu dengan wajah Bun HWI ini? Kyoklan terkejut. Kukira wajahnya baik-baik-baik saja subuh. Dalam arti kata tidak ada jerawat di mukanya itu. Ah, Tian San Kyokli tiba-tiba hampir tertawa. Bukan itu yang ku maksud. Kyoklan. Tapi apakah pantas Bun HWI ini menjadi pemuda dusun? Maksudku patutkah pemuda ini hidup di tengah-tengah kaum petani yang setengah kasar itu? Patutkah dia hidup di kalangan rakyat kecil? Kyoklan mulai membelalakan matanya. Ah, kalau itu yang kau maksud barangkali memang tidak subuh. Bun HWI terlalu tampan untuk hidup di tengah-tengah kawannya yang setengah liar itu. Dan Tian San Kyokli tiba-tiba tampak gembira. Nah, kau dengar jawaban muridku, Bun HWI. Kau memang terlalu tampan untuk hidup di tengah-tengah teman-temanmu di tempat bong loya itu. Kau memiliki sinar kebangsawanan yang agung dan hanya putra seorang pangeran atau kaisar sajalah yang bisa memiliki muka seperti wajahmu itu. Dan inilah yang kumaksudkan. Tian San Kyokli mendadak berseri mukanya dan Bun HWI yang mendengar kata-kata wanita itu tertegun. Pemuda ini tampak bengong. Tapi ucapan Kyoklan yang menyebut teman-temannya sebagai orang-orang setengah liar. Itu membuat dia mengerutkan alis. Karena itu dia ialu menoleh kepada gadis ini. Nona Kyok, harap kau jangan merendahkan teman-temanku itu. Karena betapapun liarnya mereka ini, mereka adalah petani-petani yang sederhana dan jujur sikapnya. Tidak seperti, hem, orang lain umpamanya. Bun HWI hampir mengatakan tidak seperti gurumu. Kepada gadis itu ketika tiba-tiba Tian San Kyokli yang disindir sudah tertawa dengan senyum menyeringai. Ah, kau amat perasa sekali Bun HWI. Kyoklan tidak bermaksud merendahkan teman-temanmu. Tetapi hanya hendak memberikan perbandingan di antara dirimu dan teman-temanmu itu. Bukankah begitu Kyoklan? Wanita ini menoleh ke kiri. Tapi kalau kau tersinggung biarlah aku sebagai gurunya yang memintakan maaf Bun HWI. Bahwa sesungguhnya kami tidak bermaksud menghina teman-temanmu. Dan Tian San Kyokli yang benar-benar meminta maaf dengan jalan membungkukan tubuhnya di depan Bun HWI itu akhirnya membuat pemuda ini malah menjadi gugup dengan sendirinya. Bun HWI jadi tersipu-sipu, dan kemarahannya yang kontan lumer oleh sikap orang yang demikian sungguh-sungguh itu akhirnya membuat pemuda ini seketika menjatuhkan diri berlutut dengan muka merah. Lo Chiam Pua, jangan kau membuatku tidak enak begini. Bukankah jelek-jelek kau telah menolong jiwaku? Sudahlah Lo Chiam Pua, aku tidak menyimpan di hati untuk kata-kata muridmu tadi. Dia memang benar, teman-temanku memang petani-petani yang setengah kasar wataknya. Dan Tian San Kyokli yang melihat pemuda itu tidak marah jadi tersenyum lebar. Jadi sekarang kau mau ikut denganku Kenan Cang bukan, Bun HWI? Kalau itu kau rasa perlu, Lo Chiam Pua. Bun HWI mengangguk. Baiklah, kalau begitu mari kita segera berangkat. Tapi baru saja Tian San Kyokli yang tertawa girang itu menyambar lengan Bun HWI, mendadak terdengar pekek seseorang di susul derap seekor kuda. Tian San Kyokli, tunggu dulu. Aku ingin bicara sebentar denganmu. Dan begitu seruan ini menggelegar di persimpangan jalan tiba-tiba saja dari belakang muncul seorang laki-laki pendek hitam di atas kuda. Dia mencongklang dengan kecepatan penuh, dan ketika sekejap kemudian pendatang baru ini tiba di depan mereka tampaklah siapa dia sebenarnya. Kiranya seorang laki-laki aneh. Kepalanya botak dan membawa sebatang tongkat emas. Dan begitu dia muncul tiba-tiba saja di belakangnya terdengar ringkik belasan ekor kuda di susul munculnya pasukan berseragam kuning. Itulah pasukan gubernur Hunan, dan Tian San Kyokli yang melihat kedatangan laki-laki ini di susul pasukan berseragam kuning jadi tampak kaget mukanya. Wanita itu mengeluarkan seruan tertahan, tapi Bun HWI yang tidak mengenal sama sekai akan rombongan baru ini hanya memelalakan mata. Begitu pula dengan Kyoklan. Dan ketika laki-laki bertongkat emas itu melompat turun dari atas kudanya tiba-tiba Bun HWI jadi tercengang ketika tiba-tiba laki-laki ini berlutut di depannya. Pangeran, hamba diutus Song Taijin menjemput paduka. Apakah pangeran baik-baik saja maka Bun HWI yang menerima penghormatan orang jadi melenggong. Dia tidak tahu kenapa kejadian tiba-tiba saja bisa berubah begitu rupa. Tapi Tian San Kyokli yang tampaknya marah dengan kelancangan laki-laki botak itu tiba-tiba membentak bengis. Plek Bong Lomo, atas dasar apa kau bermaksud kurang ajar di depanku? Tidak tahukah kau bahwa anak ini akulah yang membawanya? Laki-laki pendek itu mendadak memutar tubuh. Dia tampak tersenyum mengejek, tapi kemarahan Tian San Kyokli disambutnya tenang. Dengan perlahan dia mencabut segulung kertas lalu sambil mengacungkan benda ini dia berkata Tian San Kyokli, jangan kau berlagak di sini. Aku hendak membawa pangeran berdasarkan surat utusan Gubernur Song. Apakah kau lebih berkuasa daripada Gubernur itu? Tian San Kyokli tiba-tiba juga mencabut segulung kertas. Hektometer, kau manusia tidak tahu malu, Plek Bong Lomo. Apakah kau seorang yang mendapatkan wawenang untuk membawa pangeran? Kalau kau mempunyai surat utusan itu maka aku pun juga punya. Lihat ini, aku diutus Kam Taijan untuk mengantar pangeran. Dan kalau kau tahu diri di mana kau berada saat ini maka kau tidak perlu bersombong di depanku, Plek Bong Lomo. Hahaha, kau hendak mengandalkan nama Gubernur Qiyangsi itu Tian San Kyokli. Jadi kau sekarang sudah pandai mencari muka di hadapan seorang pembesar? Wah, baru kali ini kulihat Pertapa Suci juga mencari kekuasaan. Eh, Tian San Kyokli kau diberi kedudukan apakah oleh Gubernur Qiyangsi itu? Apakah sekarang sudah menjadi pengawal pribadinya? Tian San Kyokli membentak marah. Plek Bong Lomo, tutup mulutmu. Aku tidak mencari kedudukan di manapun aku berada. Apakah kau kira Tian San Kyokli sudah tebal mukanya dengan mencari kedudukan macam dirimu yang hina ini? Huh, jangan sembelarangan bicara Plek Bong Lomo. Aku mencari pangeran ini atas dasar persahabatanku dengan Kam Taijin, sama sekali bukan mengharap balas jasa seperti dirimu ini. Haha, bagus, kalau begitu pencarianmu di sini sama sekali tidak berpamrih Tian San Kyokli. Kalau begitu kau tentunya tidak berkeberatan kalau pangeran ini ikut bersamaku bukan? Nah kalau begitu biarkanlah aku yang mengantar ke Istana Sri Baginda, dan kau yang menemukan pangeran ini cukup lapor saja kepada Kam Taijin bahwa aku telah membawanya ke Kota Raja. Nah, bukankah ini sama saja bagimu? Plek Bong Lomo tertawa menyeringai dengan tongkat digoyang-goyang sementara Kiyoklan tiba-tiba melompat maju. Setan botak, apakah otakmu tidak pernah direparasi di sini? Jauh-jauh subah mencari bocah Shibun ini tapi dengan enak saja kau menentang bacot. Apakah kau tidak pernah sarapan tinju? Plek Bong Lomo terbelalak. Wah, ini muridmu Tian San Kyokli. Ya, aku muridnya. Kiyoklan mendahului membentak. Apakah kau takut dengan murid Tian San Kyokli? Plek Bong Lomo tiba-tiba tertawa bergelak. Haha, muridmu benar-benar seperti anak macan Kyokli. Banyak mengaum tidak pernah menggigit. Eh, bocah Sinting apakah kau tidak pernah diberitahu subahmu siapa aku ini sebenarnya? Tidak kenalkah kau dengan Plek Bong Lomo si iblis dari selatan? Kyoklan berkacak pinggang. Huh, setan botak macamu ini mana pernah subah memberitahukannya padaku, orang hitam? Menyebut Plek Bong Lomo saja perutku tiba-tiba mual. Apalagi setelah melihat orangnya, fuhih. Kyoklan tiba-tiba mendendang pusar lawan dan ucapannya yang amat berani itu membuat Plek Bong Lomo mendelik. Dengan gusar laki iyaki ini menangkap kaki Kyoklan, dan ketika perutnya didepak sekonyong-konyong jarinya yang sebesar pisang ambon itu tiba-tiba telah mencengkeram perlahan. Lalu, sementara Kyoklan berteriak kaget tiba-tiba Plek Bong Lomo telah membantingnya di depan Tian San Gyokli. Anak setan, kembalilah ke gurumu, Beruk. Dan Kyoklan yang terbanting hebat dengan bokong terlebih dahulu itu menjerit tertahan dengan muka kesakitan. Gadis cilik itu terkejut. Tapi dia yang sudah melompat bangun dengan metel, terbelalak itu sudah siap menerjang lagi dengan tidak kenal takut. Namun Tian San Gyokli tiba-tiba membentak. Kyoklan, mundur kau. Dan Kyoklan yang cemberut dengan metel melotot ini akhirnya memandang Plek Bong Lomo dengan penuh kemarahan. Setan botak, kau sungguh tidak tahu malu. Apakah berani kau bertanding dengan ku lima puluh jurus? Plek Bong Lomo tertawa bergelak. Haha, jangankan lima puluh jurus, setengah jurus pun kau pasti roboh anak manis. Untuk apa bertanding lima puluh jurus? Eh, Tian San Gyokli, apakah kau tidak pernah mengajari muridmu ini tentang tingginya langit dalamnya bumi? Tian San Gyokli melangkah maju. Plek Bong Lomo, jangan kau banyak bicara di sini. Kita sudah sama tahu tentang kepandayan masing-masing. Apakah tidak malu kau melayani seorang bocah perempuan? Kalau kau ingin unjuk kepandayan hadapilah aku, kita boleh bertanding seribu jurus. Haha, kau ingin kita terlibat pertempuran lagi, Tian San Gyokli? Kau ingin kita bertarung untuk menentukan siapa yang berhak membawa pangeran? Kalau itu yang menjadi tujuanmu, Lomo. Kalau kau ingin mengantarkan nyawamu secara sia-sia dalam perebutan ini? Haha, bagus, baik kalau begitu. Aku juga sudah gatal-gatal tidak merasakan tusukan jarumu. Eh, Tian San Gyokli apakah kau tidak memberikan batas dalam pertandingan ini? Tidak saling membunuh umpamanya, cukup saling totok saja? Hektometer, tidak perlu berpura-pura, Lomo. Saling tumel atau saling bunuh dalam pertempuran kita adalah suatu kemungkinan besar. Tidak perlu ada batasnya. Kau ingin merampas pangeran dan aku ingin mempertahankannya. Dan siapa yang roboh dalam adu kepandayan ini anggap saja dia sedang sial. Haha, kalau begitu kita bermain keras Gyokli? Kau tidak takut tongkat temasku ini menghancurkan tubuhmu? Tian San Gyokli tersenyum mengejek. Jangan membual, Lomo. Aku tidak takut menerima hantaman tongkatmu itu. Kalau kau mampu menghancurkan tubuhku itu memang nasib baikmu, tapi kalau senjataku yang ganti menusuk jantungmu maka jangan salahkan aku. Nah, mulailah kita tidak perlu banyak bicara lagi. Dan begitu pek, Bong Lomo tertawa bergelak. Tiba-tiba Tian San Gyokli sudah mencabut sebatang jarum kuning yang seluruhnya terbuat dari emas. Dan begitu melihat senjata ini Bun Hwi diam-diam jadi tertegun. Heran dia, bagaimana logam semahal itu hanya dijadikan senjata saja oleh orang-orang sakti ini. Padahal dia yang hidup belasan tahun di dusun kileng harus membanting tulang mempertaruhkan nyawa hanya untuk mendapatkan sepercik dua percik barang mulia itu. Dan Tian San Gyokli yang sudah menghadapi pek, Bong Lomo dengan jarum emasnya itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Pangeran, kau menyingkirlah dahulu. Pek, Bong Lomo adalah iblis yang berbahaya. Sekali dia berbuat curang mungkin sukar aku melindungimu. Karena itu berdirilah di biakang muridku. Kyoklan akan melindungimu seperti aku melindungi nyawaku sendiri. Dan Bun Hwi yang mendengar sebutan pangeran ini mendadak jadi tertegun. Dia memandang terbelalak ke arah wanita sakti itu. Dan Tian San Gyokli yang sudah memutar tubuh menghadapi lawannya itu tidak banyak bicara lagi. Wanita ini tampak serius, dan Kyoklan yang sudah diberi isyarat oleh gurunya itu tiba-tiba menyambar lengannya sambil berbisik perlahan. Bocah si Bun, jangan mendorong saja. Hayo kau bersembunyi di belakangku. Dan Bun Hwi yang ditarik lengannya seperti anak kecil ini sekonyong-konyong menjadi gelap mukanya. Dia tersinggung sekali, dan Kyoklan yang dipandang marah itu disemprot. Nona Kyok, kenapa kau menghinaku sedemikian rupa? Bukankah aku lebih tua darimu? Kyoklan tiba-tiba tertegun. Eh, kau marah. Tentu saja. Kau memperlakukan orang tanpa melihat pantas tidaknya. Dan Kyoklan yang mendapat teguran ini mendadak tersenyum mengejek. Dengan acuh-ta'acuh dia balas menatap pandangan Bun Hwi ini, lalu sambil mencibirkan bibir dia menjawab. Hektometer, kalau begitu memangnya kenapa, bocah si Bun? Apakah kau tidak puas dengan sikapku ini? Kalau begitu sama aku pun juga tidak puas setelah mendengar bahwa kau ini adalah seorang pangeran. Dan Bun Hwi yang mendengar jawaban ini jadi tertegun. Dia memandang terbelalak, tapi Kyoklan yang dipandang itu tiba-tiba membentak sengit. Ada apa kau melotot seperti kucing kelaparan? Apakah tidak pernah melihat perempuan? Dan Bun Hwi yang sekali lagi merasa terkejut ini kontan saja memerah mukanya. Dia sedang terheran-heran ketika mendapatkan kenyataan bahwa murid Tian San Gioli itu marah-marah tanpa sebab kepadanya. Dan bahwa gadis ini merasa tidak puas bahwa dia seorang pangeran. Benar-benar membuat dia jadi melengok. Nona Kyok, kenapa kau tiba-tiba marah begini? Apakah suatu kesalahan telah ku perbuat kepadamu? Bun Hwi bertanya dengan Matu, tidak berkedip sementara gadis itu sendiri mendadak mendengus. Jangan cerwet iagi, Bun Hwi. Aku malas bicara denganmu. Kau, pangeran tiban. Dan Bun Hwi yang mendengar suara ketus dalam ucapan ini akhirnya melenggong dengan muka tidak habis mengerti. Heran dia, mengapa gadis itu sekonyong-konyong tampaknya marah sekali. Dan bahwa Kyok Lan marah-marah karena dia tiba-tiba saja menjadi pangeran. Membuat Bun Hwi benar-benar bengong. Tapi dia tidak mau lagi banyak tanya sekarang. Dan Kyok Lan yang sudah melengoskan muka seolah-olah mual perutnya itu membuat Bun Hwi hanya menarik napas panjang. Dia tidak mau mengganggu lagi. Dan Tian San Giok Li serta Pek Bong Lomo yang sudah saling berhadapan itu dipandang dengan muka dikernyitkan. Sekarang tampak Pek Bong Lomo menggoyang tongkat. Tian San Giok Li, apakah kau tidak mengalah saja dalam persoalan kecil ini? Ingat, tongkatku tidak mengenal ampun, sekali tubuhmu tersentuh tentu nyawa pun melayang. Apakah kau masih berkeras kepala? Hektometer, jangan cerwet lagi, Pek Bong Lomo. Aku bukan anak kecil. Kau majulah dan mari kita tentukan pertarungan ini. Dan baru wanita sakti itu menyelesaikan kata-katanya mendadak dia sudah berkelebat ke depan dengan tusukan jarumnya. Bun Hwe hanya melihat selerat sinar remas menyambar matusi setan botak, dan ketika sinar remas itu hampir mengenai sasarannya tiba-tiba Pek Bong Lomo tertawa bergelak. Iblis sitam ini merendahkan tubuh, lalu sekali tongkatnya bergerak tiba-tiba jarum di tangan Tian San Giok Li sudah ditangkis. Kerang! Bunga api berpijar indah ketika dua senjata gajil itu bertemu. Dan Bun Hwe yang merasa kaget karena mengira jarum kecil di tangan Tian San Giok Li bakal terlempar malah jadi terbelalak ketika melihat bahwa tongkat di tangan si setan botak itu justru tergetar hebat hampir terpental. Dan sementara iblis ini berteriak marah tiba-tiba Tian San Giok Li melayangkan kakinya menendang dagu lawan. Pek Bong Lomo, jangan berkawak-kawak, telingaku gatal. Dan Tian San Giok Li yang sudah melakukan tendangan tinggi itu tiba-tiba membarengi gerakannya dengan kebutan ujung jubah. Lengan baju wanita ini bergerak untuk menangkap tongkat di tangan lawan, Tapi Pek Bong Lomo yang sudah berteriak parau itu menekuk tongkat mengulur lengan. Dan terjadilah aduk pukulan di tengah udara itu. Lengan baju Tian San Giok Li bertemu gagang tongkat sedangkan tendangan kakinya disambut telapak kiri Pek Bong Lomo. Plak Des! Tanda seru! Empat batang lengan dan kaki itu saling beradu, Dan Pek Bong Lomo yang menangkis dua serangan berbareng lawannya ini tiba-tiba berseru pelahan. Dia terdorong mundur, sedangkan Tian San Giok Li yang melancarkan serangan itu tampak sama sekali tidak bergeming. Weh, kau memiliki kemajuan Tian San Giok Li? Pek Bong Lomo terkejut. Pantas kalau begitu. Dan iblis botak yang tiba-tiba melengking gusar ini mendadak sudah memutar tongkatnya seperti baling-baling. Dia tidak menunggu Tian San Giok Li menyerangnya lagi, dan begitu tongkatnya meneru dasyat mendadak saja dia sudah menerjang wanita ini dengan penuh kehebatan. Tapi Tian San Giok Li tampaknya tidak gentar. Karena begitu Pek Bong Lomo menyerangnya dengan bertubi-tubi mendadak wanita ini mengeluarkan lengkingan tinggi yang menusuk gendang telinga. Dan begitu wanita ini berkelebat tiba-tiba saja dia sudah berseliwaran di antara hujan tongkat yang menusuk tubuhnya bertubi-tubi. Itulah pengerahan gendang yang dilakukan wanita sakti ini, dan Pek Bong Lomo yang terkejut melihat Tian San Giok Li mengerahkan gendang tiba-tiba memekik sambil menggereng. Dia mempercepat putaran tongkatnya, dan tubuh Tian San Giok Li yang berseliwaran di dalam tongkatnya tiba-tiba dikejar lebih puas. Tapi Tian San Giok Li rupanya tidak mau bersikap mengalah. Karena, begitu Pek Bong Lomo mempercepat putaran tongkatnya tiba-tiba saja dia pun mulai menangkis dan menyerang dari gulungan tongkat dengan senjata jarum emasnya. Dan begitu wanita sakti dari Tian San ini membalas kontan saja benterokan senjata di antara mereka tak dapat dihindarkan ia gi. Jarum emas dan tongkat emas mulai sering bergencingan, dan Pek Bong Lomo yang mengumpat caci di iwar gundukan tongkatnya mendadak meraung hebat. Iblis bota ini pun mengerahkan gendang, dan begitu dia melompat tiba-tiba saja dia pun lenyap masuk. Dalam lingkaran tongkat emasnya yang bergulung-gulung. Sekarang orang luar tidak dapat melihat lagi. Dan Bun Hwi yang menonton jalannya pertandingan ini tampak bengong dengan metu, terbelalak lebar. Pemuda ini merasa takjub dan kagum bukan main, tapi sementara dia terhenyak tiba-tiba saja kepalanya ditempeleng orang. Bocah si Bun, kau menonton sambil memeluk orang? Apakah kau minta dihajar? Plak! Dan Kiyoklan yang tahu-tahu telah berdiri dengan marah-marah itu tampak memandang Bun Hwi dengan metu berkilat-kilat. Bun Hwi terkejut, dan sekarang dia sadar. Kiranya, saking tenggelam menyaksikan pertarungan dua orang sakti itu dia menempel di pundak gadis ini tanpa sengaja. Dan karena asyik menggelandot di punggung orang sekarang gadis itu marah-marah kepadanya. Bun Hwi menjadi gugup. Eh, nona Kiyok, aku tidak sengaja. Bun Hwi berseru jengah. Siapa berniat memelukmu? Hektometer, tidak sengaja setelah aku tahu, ya? Tidak sengaja setelah kau pegang-pegang diriku? Bun Hwi, kau memang laki-laki kurang ajar. Kau pangeran konyol yang metu keranjang. Dan Kiyoklan yang siap menggerakkan tangan untuk mengeplok muka, Pemuda ini tiba-tiba melompat maju dengan pipi mangar-mangar. Tapi sebelum gadis itu melaksanakan niatnya mendadak sebuah tangan kuat mencengkeram jarinya. Bocah si Kiyok, jangan kurang ajar terhadap pangeran. Kau tidak boleh menghinanya. Dan Kiyoklan yang merasa terkejut ini tiba-tiba sudah ditekan pundaknya oleh seorang pengawal tinggi kurus berbaju kuning. Itulah pengawal yang mengiringi kedatangan Pek Bong Lomo, dan Kiyoklan yang terbelalak marah ini tiba-tiba melengking pendek. Babi kurus, berani kau memegang-megang pundaku. Airh, keparat kau, terimalah ini. Dan Kiyoklan yang tiba-tiba sudah melipat sikunya itu mendadak menyodok perut orang dengan penuh kemarahan. Ia tidak banyak cincong lagi. Dan pengawal baju kuning yang diserang Kiyoklan ini berteriak kaget. Dia berusaha menghindar, namun kecepatan Kiyoklan yang tidak disangka itu tahu-tahu telah mendahuluinya. Maka begitu terdengar suara buk. Tiba-tiba saja pengawal ini terpelanting roboh dengan pekek kesakitan. Aunggah! Laki-laki itu berteriak kaget tapi Kiyoklan yang tampak masih kurang puas sekonyong-konyong menyusulinya lagi dengan sebuah tendangan. Dan begitu sepatu gadis ini mendarat di sasarannya tiba-tiba pengawal tinggi kurus itu sudah terguling-guling dengan keluhan panjang. Kiyoklan hendak menyusulinya lagi dengan serangan ketiga, namun ketika gadis ini sudah melayang dekat tiba-tiba pengawal itu telah melompat dan sambil mencabut golok. Siluman betina, berani kau menyerang seorang pengawal? Tidak tahukah kau tajamnya golok? Kiyoklan berdiri mengecek. Babi kurus, jangan kau menggertak sambal di sini. Aku tahu golokmu itu keratan, siapa takut tajamnya golok? Ayo majulah kalau kau berani. Tapi buang golokmu itu kalau tidak ingin senjata makan tuan. Keparat, kau mencari mati sendiri, siluman cilik. Jangan salahkan orang lain kalau terbunuh. Dan pengawal yang sudah naik pitam ini sekonyong-konyong melompat ke depan membacokan goloknya. Dia tampak bernafsu, dan Kiyoklan yang diserang itu dibabat kepalanya. Tapi murid Tian San Giyokli ini tenang-tenang saja. La tidak menghindar ketika golok menyambar di depan hidungnya. Namun ketika senjata itu hampir sejengkal mengenai kepalanya mendadak dia melompat ke kanan. Lalu, sementara golok lewat di samping kirinya, tiba-tiba gadis ini melayangkan kaki sambil berseru. Babi kurus, hati-hati dengan senjatamu itu. Dan begitu gadis ini mengeluarkan seruan mendadak saja kakinya sudah mendarat di pergelangan lawan. Lalu ketika laki-laki ini terkejut. Kiyoklan tiba-tiba memutar tumitnya menghantam dagu. Plak! Laki-laki itu menjerit dan Kiyoklan yang menggunakan kaki dalam serangannya ini membuat si pengawal tinggi kurus terpekek kaget. Senjatanya terlepas, sementara ujung sepatu Kiyoklan yang menyentuh dagunya itu membuat laki-laki ini terjengkang roboh. Oha! Pengawal baju kuning itu berseru tertahan dan sementara dia terperangah tiba-tiba saja goloknya disambar Kiyoklan lalu ditodongkan ketubuhnya yang terguling. Agah! Laki-laki ini tertegun dan golok di tangan Kiyoklan yang telah menempel di kulit lehernya itu membuat pengawal tinggi kurus ini tidak bisa berkutik. Dia terbelalak memandang, sedangkan Kiyoklan yang tertawa mengejek itu menusukan goloknya sedikit ke dalam kulit. Bagaimana, babi kurus, apa ku bilang tadi? Bukankah kau harus hati-hati dengan senjatamu ini? Si pengawal baju kuning terbelalak pucat. Dia tidak mampu bicara lagi, dan matanya yang melirik kiri-kanan itu jelas mencari bantuan. Tapi Kiyoklan yang mempermainkan lawannya malah menginjakkan kaki di atas dada lawan. Hi, kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku, apakah sudah menjadi tuli? Pengawal ini tiba-tiba menggigil. Dia tampak ketakutan sekali, namun matanya yang melirik kiri-kanan itu mendadak berseri. Delapan belas bayangan tiba-tiba berkelebat mengurung Kiyoklan, dan si tinggi kurus yang menjadi girang dengan melompatnya delapan belas orang itu tiba-tiba berseru. Setan cilik, jangan kau bersombong. Lihat delapan belas temanku ini telah mengurung dirimu. Dan Kiyoklan yang tiba-tiba menoleh memang melihat kenyataan ini. Dia telah dikurung delapan belas pengawal, orang-orang yang tadi masih duduk di atas kuda, teman si pengawal tinggi kurus ini, para pembantu Pek, Bong Lomo. Tapi begitu ia melihat datangnya orang-orang ini mendadak Kiyoklan tersenyum lebar. Dengan cepat ia menotok si pengawal yang telah dirobohkan, lalu dengan berani gadis ini menghadapi delapan belas pengawal baju kuning itu. Eh, kalian tikus-tikus busuk, apakah hendak mengeroyoku seperti anjing berebut tulang? Orang-orang ini memandang marah. Bocah Hina, jangan kau bermulut besar. Kami tidak ada waktu untuk melayanimu bicara. Menyerahlah dan ikut kami dengan baik-baik. Seorang di antara mereka yang berdiri paling depan mengeluarkan bentakan bengis sambil mencabut senjata namun Kiyoklan menanggapinya dengan tertawa. Hai, kalian menyuruh aku menyerah tikus busuk? Mana mungkin itu? Kalian sajalah yang menyerah baik-baik, agar aku tidak perlu merobohkan kalian seperti si babi kurus ini. Keparat, kau berani menentang kami, setan cilik. Kau minta dihajar agar tidak besar kepala Yagi? Eh, siapa yang minta dihajar? Kau sajalah yang menyerah, muka hitam. Aku ingin menyaksikan kau di gebuk rotan. Lihat, aku sanggup merotanmu seratus kali untuk kecongkakanmu ini dan Kiyoklan yang tertawa-tawa mengejek lawan yang mukanya hitam ini tiba-tiba mencabut sebatang rotan dari balik bajunya. Dan seperti main-main tiba-tiba dia melecut-lecutkan rotan itu di depan hidung si muka hitam. Tentu saja si muka hitam marah, dan begitu dia memberi aba-aba mendadak 18 orang itu sudah menerjang Kiyoklan dengan mata mendelik. Mereka merasa gusar atas sikap yang merendahkan dari murid Tian San Giyokli ini, dan kenyataan bahwa gadis cilik itu sanggup merobohkan teman mereka dalam tiga gebrakan saja membuat mereka tidak berani maju satu persatu. Bagaimanapun juga, yang mereka hadapi ini adalah seorang anak perempuan yang lihai ilmu silatnya. Dan maju mengeroyok adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang cepat. Tetapi apa yang dikira itu ternyata masih meleset juga. Kiyoklan yang diserang beramai-ramai ternyata lincah. Gadis cilik ini tidak mau begitu saja ditangkap, karena begitu ia diserang tiba-tiba ia sudah melompat ke sana kemari sambil mempermainkan goloknya. Dan begitu gadis ini bergerak tiba-tiba saja 18 pengawal itu mengumpat caci. Murid Tian San Giyokli ini seperti tupai saja. Diserang ke sana menyelinap kemari. Dan diserang kemari menyelinap ke sana. Kiyoklan bermain kucing-kucingan, dan karena gadis itu sadar bahwa ia harus mempergunakan taktik mengejar copet mencari meling. Alias harus berpindah-pindah tempat untuk meluangkan geraknya. Maka membuat para pengawal itu benar-benar menjadi keki. Mereka marah bukan main, dan si muka hitam yang merupakan komando bagi 17 orang temannya itu mendadak memberikan bentakan nyaring. Dia menyuruh teman-temannya melingkar lebar, dan begitu mereka ini merentang seperti jala tiba-tiba saja Kiyoklan sudah tidak dapat melarikan diri. Gadis ini terkurung di tengah, tapi Kiyoklan yang cerdik luar biasa itu tiba-tiba tertawa mengejek. Ha, kau hendak menangkapku seperti orang menangkap harimau muka hitam? Hik-hik, iihat saja kalau kau mampu. Dan Kiyoklan yang sudah terkurung rapat itu sekonyong-konyong memekik nyaring. Dia berjungkir balik menghampiri dua orang pengawal yang berjaga di sebelah kanan, lalu begitu goloknya terangkat tiba-tiba dia sudah menusuk leher pengawal pertama dilanjutkan tikaman cepat ke pengawal nomor dua. Gerakannya ini sebat, dan dua orang pengawal yang mendapat serangan tiba-tiba itu tampak berseru keras. Mereka terkejut, maklum akan kelihayan bocah ini dalam pertempuran seorang iawan seorang. Maka begitu Kiyoklan berkelebat menyerang mereka dua orang pengawal ini sudah cepat menangkis tikaman golok dengan bacokan senjata mereka. Terang-terang, L. Dua golok itu bertemu dengan golok di tangan Kiyoklan. Tapi Kiyoklan yang tiba-tiba terkekeh mendadak mengayunkan kaki. Lawan yang sepenuhnya memperhatikan serangan atas sekonyong-konyong di depak lututnya, dan begitu kaki gadis ini menyentuh sasarannya tiba-tiba dua orang pengawal itu menjerit. Mereka terjungkal roboh, dan lutut yang di depak ujung sepatu Kiyoklan seketika retak tempurungnya. Duk-duk, Aungah, dua orang pengawal ini berteriak kesakitan dan tubuh mereka yang terguling-guling di atas tanah itu menjadikan pertahanan pada bagian ini bobol. Kiyoklan tertawa-tawa, dan gadis yang sudah melompat keluar dari kurungan 18 pengawal yang kini tinggal 16 orang itu tertawa mengejek ke arah si muka hitam. Hai Hik, apakah taku muka hitam? Bukankah kurunganmu ini sia-sia belaka? Si muka hitam mendelik gusar. Dia benar-benar marah sekali, dan gebrakan cepat yang dilakukan murid Tian San Giok Ii itu untuk membobol kepungan sungguh luar biasa sekali. Dia dan teman-temannya dalam keadaan tertegun ketika anak perempuan itu menyerang dua orang mereka. Dan bahwa dalam gebrakan yang begitu singkat gadis ini telah merobohkan teman mereka sungguh membuat si muka hitam menggeram penuh kemarahan. Kawan-kawan, bunuh setan cilik ini. Jangan tangkap hidup-hidup lagi. Si muka hitam yang tiba-tiba mengeluarkan bentakan itu mendadak memberikan aba-aba. Dan begitu 15 teman-temannya yang lain sama mengangkat gelolok, tiba-tiba saja mereka itu sudah menyerbu Kyoklan dengan pekek kegusaran. Kali ini Kyoklan diserang hampir berbareng, dan gadis cilik yang tiba-tiba membelalakan matu ini tampak terkejut. Ia tidak takut, hanya sedikit bingung. Karena si muka hitam yang sudah meluruk maju bersama teman-temannya itu kelihatan benafsu sekali. Semua orang bermaksud membunuh, dan Kyoklan yang melihat serbuan berbahaya itu tiba-tiba melengkung. Golok yang ada di tangan mendadak diputar, dan begitu dua orang pengawal menubruknya. Dengan matu menyeramkan sekonyong-konyong gadis ini menyelinap di tengah-tengah bacokan senjata tajam. Golok di tangannya membentur golok di tangan lawan. Dan ketika senjatanya terpental karena kalah tenaga tiba-tiba dia mempergunakan pentalan ini untuk menangkis senjata lawan dari pengawal nomor dua. Lalu, ketika mereka kaget sekonyong-konyong ia sudah menggerakkan kaki kanannya mendupak bokong orang. Beluk. Tidak ayal dua orang pengawal itu berteriak marah ketika bokong mereka disepak dan sementara mereka terhuyung tiba-tiba golok di tangan Kyoklan membabat pundak mereka. Tikus-tikus kasar, pergilah kalian menghadap Song Taijin. Aku jemuh melihat kalian, krak. Kyoklan yang berhasil membacokan goloknya tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya dan begitu dua orang pengawal itu menjerit kesakitan mendadak tubuh mereka sudah roboh terjerembap oleh totokan gadis ini. Yang pundak terluka oleh bacokan golok sementara yang lain tertotok lumpuh oleh sentuhan jari mungil murid Tian San Kyokli yang lihai ini. Tapi Kyoklan pada saat itu juga hampir saja celaka. Si muka hitam yang geram melihat dua orang temannya kembali roboh tiba-tiba sudah berada di belakang gadis cilik ini. Dan sementara Kyoklan merendahkan tubuh menotok dua orang lawan itu mendadak golok lebar di tangan laki-laki ini sudah menyambar punggung Kyoklan. Kejadian ini berlangsung cepat, dan Kyoklan yang dibokong secara curang oleh laki-laki bermuka hitam itu mengejutkan Bun HWI. Tapi baru Bun HWI berteriak memperingatkan tiba-tiba murid Tian San Kyokli itu sudah membanting tubuh. Golok si muka hitam menyambar serambut saja di atas kepala gadis ini, dan Kyoklan yang berhasil menyelamatkan diri lewat ketajaman telinganya mendengar kesiur senjata tiba-tiba membentak. Muka membokong hitam, tidak meluka sama seorang anak perempuan. Cih, merendahkan amat perbuatanmu ini. Terimalah, aku pun bisa menyerangmu secara gelap. Awas! Dan Kyoklan yang tiba-tiba menggerakkan tangan kirinya itu mendadak meluncurkan tiga jarum kuning ke wajah si muka hitam. Dua menyambar matanya sedangkan yang terakhir menyambar pipi orang. Itulah Kim Kiamou, bulu jarum emas, yang merupakan senjata rahasia dari Tian San Kyokli. Maka si muka hitam yang mendapat serangan M, G, senjata gelap, ini kaget bukan main. Dia tidak menyangka, dan Kyoklan yang memakinya sambil meluncurkan tiga jarum emas itu sungguh membuatnya terkejut bukan kepalang. Maka begitu tiga sinar kuning itu menyambar mukanya tiba-tiba si muka hitam ini mengeluarkan bentakan keras. Golok yang luput membacok mendadak dibuat menangkis serangan tiga jarum emas ini, namun karena gerakannya gugup karena kaget maka hanya dua yang pertama yang berhasil dipentalkan. Jarum ketiga tak mampu dikelit, maka begitu jarum ini menyambar pipinya sekonyong-konyong si muka hitam itu mengaduh. Cep, jarum menancap di pipinya, dan Kyoklan yang terkekeh melihat pekik si muka hitam itu tampak memandang puas. Namun gadis ini tidak dapat mengeluarkan ejakan. Dia yang baru lolos dari serangan gelap si komandan pengawal itu tiba-tiba sudah dihujani senjata oleh belasan pengawal yang lain, dan begitu ia memutar tubuh tiba-tiba 15 batang golok sudah menyambar dirinya. Bocah hina, mampuslah. Anak setan, pergilah. Dan teriakan mereka yang penuh kemarahan disusul berkelebatnya golok bertubi-tubi itu membuat Kyoklan terkejut. Lah baru saja MC nyelamatkan diri dari ancaman bahaya si muka hilam. Dan bahwa anak buahnya ini tiba-tiba menyerbu hampir berbareng dengan golok diayunkan benar-benar membuat Kyoklan menjadi kaget. Tapi murid Tian San Kyokli ini benar-benar luar biasa. Serangan golok yang seperti hujan menyambar itu mendadak disambut lengkingan pendek. Lalu, ketika hujan golok mendekati tubuhnya tiba-tiba dia membanting diri bergulingan. Aneh. Semua lawan tiba-tiba berteriak heran. Mereka kehilangan lawan yang dijadikan sasaran. Akan tetapi begitu mereka saling berteriak kaget, tiba-tiba saja sebuah golok menyerampang kaki mereka dari bawah seperti setan terbang. Hei, awas. Hati-hati. Dia di bawah. Dan teriakan susul-menyusul yang menunjukkan kekagetan besar ini seketika disusul peki kesakitan dari mereka yang tidak sempat menghindar. Tiga orang pengawal seketika roboh terjungkal, dan kaki mereka yang terluka oleh golok di tangan Kyoklan itu terobek lebar dengan kulit berdarah. Kiranya Kyoklan mempergunakan tipuan jurus yang disebut teranggiling berguling miring. Dan dengan jurus inilah dia berhasil menyelamatkan diri sekaligus melukai tiga orang pengawal yang dicium goloknya. Tapi sementara Kyoklan masih berguling di atas tanah sambil memutar golok tiba-tiba muka hitam yang penuh kegusaran terhadap gadis cilik ini melompat maju. Dia bersembunyi di belakang seorang temannya yang lompat mundur. Dan ketika Kyoklan melompat bangun sehabis bergulingan menyerang itu tiba-tiba dia menimpukan goloknya. Si Luman Chil, bayar hutang teman-temanku. Kau terimalah itu ini untuk menghadap Giam Loong. Dan si muka hitam yang sudah menyambarkan goloknya itu sekonyong-konyong merebut senjata di tangan temannya lalu menyusuli tikaman curang di atas pundak. Dia mempergunakan kesempatan sementara Kyoklan terkejut oleh serangan gelapnya, dan ketika gadis itu betul-betul terjebak oleh akalnya ini mendadak saja dia sudah berada di belakang Kyoklan membacokan golok. Inilah kecurangan licik dari seorang laki-laki yang berwatak rendah, dan Kyoklan yang mengira hanya satu saja angin golok yang menyambar dirinya tidak menyangka sama sekali. Murid Tian San Kyokli itu sudah memutar senjata menangkis, maksudnya menangkis golok terbang, hui tu, yang disambitkan si muka hitam. Tapi begitu dia menangkis ini tahu-tahu golok kedua di tangan lawannya yang curang sudah berada di depan mata. Si muka hitam itu menyembunyikan angin serangan di balik kesiurnya golok terbang. Maka ketika Kyoklan melihat golok di tangan lawannya itu menikam dada ia kaget bukan main. Muka hitam, kau manusia terkutuk. Kyoklan membentak kaget tapi sementara terkejut golok si muka hitam itu pun menyambar tiba. Dia tidak sempat mengelak lagi dan Kyoklan yang terbelalak dengan muka pucat ini tahu-tahu sudah ditikam. Dada gadis itu dijadikan sasaran, dan muka hitam yang memandang beringas itu tampak girang bukan main. Tapi, sementara pengawal curang ini tertawa menyeramkan sekonyong-konyong sesuatu yang tak diduga tiba-tiba terjadi. Sebuah cerumas menyambar dari samping, membentur golok si muka hitam. Dan ketika si muka hitam berteriak kagetnya goloknya terpental miring tiba-tiba terdengar teriakan Tian San Giok Li. Hek bin busu jangan bermain curang, awas kepalamu itu nanti. Terang. Dan golok si muka hitam yang terpukul miring tiba-tiba membalik menyambar kepala pengawal ini. Si muka hitam terkejut, berseru keras sambil merendahkan muka. Tapi karena goloknya tiba-tiba menghantam tanpa dapat dikendalikan maka tak ayah lagi rambutnya terbabat. Brett? Si muka hitam berteriak keras dan rambut kepalanya yang putus disambar golok sendiri membuat pengawal ini seakan terbang nyawanya. Dia merasa kaget bukan main, dan sementara dia terkejut tiba-tiba kioklan yang nyaris terancam bahaya di tangan laki-laki ini mendadak mengayunkan golok menusuk pipinya. Muka hitam kau laki-laki tak tahu malu. Begini kah watak pengawal gubernur Song itu. Terimalah. Dan kioklan yang melompat maju dengan golok menikam penuh kemarahan itu tak dapat dihindarkan lagi oleh si muka hitam. Pengawal ini berteriak kesakitan, dan ketika senjata di tangan kioklan menusuk pipinya dia meraung dan terjungkal roboh. Krat. Pipi si muka hitam tembus terluka dan hek bin busu yang terguling-guling dengan muka berdarah itu terkau-kau kayak babi disembelih. Dia melotot dengan penuh kesakitan, tapi kioklan yang hendak memburunya untuk menikam dada si muka hitam ini tiba-tiba sudah diserbu kembali oleh anak buah lawannya yang menerjang maju. Sepuluh orang pengawal membentak mengurung gadis ini. Dan mereka yang kini menyerang dengan golok berkilauan itu membuat kioklan membalikan tubuh. Ia merasa gemas dan marah terhadap para pengawal yang licik-licik ini, maka begitu mereka menyerbu kioklan tiba-tiba memutar golok melayani mereka. Gadis cilik ini siap merobohkan semua lawan, dan ketika pekik lantangnya bergema tiba-tiba saja kioklan sudah berkelebat di antara sambaran sepuluh golok yang mengancam dirinya. Namun tiba-tiba kioklan tersentak. Jeritan bun HWI di luar kepungan mendadak membuat dia menoleh. Dan, apa yang dilihatnya kiranya perbuatan si muka hitam. Pengawal yang terluka kedua pipinya itu kiranya telah menangkap pemuda itu dengan kasar. Dan bun HWI yang dibekuk laki-laki ini nampak dipaksa untuk segera naik ke atas kuda. Bun HWI meronta, dan pemuda yang marah itu tiba-tiba meninju muka si muka hitam. Namun si pengawal curang ini berkelit. Dia yang pandai ilmu silat ini dengan mudah saja mengelak dan ketika bun HWI menggerakkan kembali kedua tangannya untuk memukul tiba-tiba saja dia telah dijaga oleh si pengawal bermuka hitam ini. Lalu sementara bun HWI roboh tiba-tiba dia telah dipelikung tangannya dibawa meloncat ke atas kuda. Pangeran, jangan memerontak Yagi. Hamba akan membawa paduka ke hadapan seri baginda dan muka hitam yang sudah mengempit tubuh bun HWI ini mendadak menjejakan kakinya menendang perut kuda. Dia tampaknya tergesa-gesa dan bun HWI yang dibuat sudah tidak berkutik itu didudukan di depannya. Si muka hitam mencemplak kuda, dan ketika binatang itu meringkik sambil mengangkat kakinya tiba-tiba dia sudah kabur sambil tertawa gembira. Namun, sesuatu yang diluar perhitungan tiba-tiba membawa sial si muka hitam ini. Dia terialu meremahkan keadaan sekitar, tidak memperhitungkan adanya Tian San Giokli. Yang meskipun terlibat dalam pertandingan seru melawan Pek Bong Loma sesungguhnya tidak pernah melepaskan perhatiannya pada bun HWI. Maka begitu si muka hitam ini melesat dengan kudanya tiba-tiba Tian San Giokli mengeluarkan bentakan perlahan. Wanita sakti itu mengayunkan lengan. Melepas dua jarum mas ketengkuk dan punggung si muka hitam. Dan ketika dua jarum itu meluncur melebih kilat cepatnya mendadak raung si muka hitam terdengar mengerikan. Laki-laki curang itu tersentak di atas kudanya, mengejang seperti orang tertekam. Lalu ketika dia mendelik dan mengeluh pendek tiba-tiba saja dia sudah terjungkal roboh dari atas kudanya, kiranya jarum mas yang mengenai tengkuknya itu menancap tepat di jalan darah kematian, dan jarum yang mengenai punggung telah amblas menyusup jantung. Tak ayal, si muka hitam yang paling dibenci Kioklan ini langsung tewas seketika, dan pun HWI yang terbelalak di atas kuda memandang tertegun. Tapi Tian San Giokli tiba-tiba sudah dibentak pekbong lomo. Tian San Giokli, berani kau membunuh utusan gubernur Hunan? Tian San Giokli tersenyum mengejek. Dia utusan kurang ajar lomo. Sudah sepantasnya mendapat hukuman seperti itu. Apakah kau hendak membela orang yang bersalah semacam ini? Keparat, kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu Giokli. Kau harusku bawa ke istana Song Taijin. Dan pekbong lomo sudah kembali menggerakkan tongkatnya itu melabrak Tian San Giokli dengan unuh kemarahan. Tapi Tian San Giokli tertawa dari hidungnya, dan Kioklan yang diketung sepuluh pengawal Hunan ini diteriaki. Kioklan bawa pangeran ke Nan Cong, pergunakan kuda orang-orang dungu itu. Dan Kioklan yang mendengar seruan subonya ini tiba-tiba memekik sambil memutar senjatanya. Dia menyerang dua orang pengawal yang berada di sebelah kirinya, lalu ketika mereka itu melompat mundur dengan muka kaget sekonyong-konyong gadis ini sudah menerobos keluar. Bun H.W.I. hayo lari, ikuti aku. Kioklan yang sudah melayang di atas seekor kuda itu mendadak menendang perut kuda yang ditumpangi Bun H.W.I., dan begitu kuda itu terkejut melarikan diri tiba-tiba gadis itu sudah menyusul di belakangnya sambil mengebah-gebah. Her, hayo lari Bun H.W.I. Her, hayo lari. Bun H.W.I. tertegun di atas kudanya. Dia terkejut ketika mendadak kudanya menyelentak ke depan dengan kuat, dan ketika dia berseru dengan kaget tiba-tiba saja kudanya itu sudah digabah-gebah Kioklan dari belakang. Bun H.W.I. berteriak marah, dan dia yang belum pernah memegang kuda selama hidupnya itu menjadi pucat. Tapi karena Kioklan melecut kudanya bertubi-tubi dan menyuruh dia berpegang rat-rat pada tali kekang yang akhirnya membuat pemuda ini melotot dengan kemarahan ditahan. Dia mendongkol sekali atas kejadian yang menimpanya ini. Mendongkol dan marah terhadap orang-orang yang menganggunya. Baik Kioklan yang kurang ajar. Itu maupun Pek, Bong Lomo dan anak buahnya. Dan bahwa sekarang dia disuruh lari di atas kuda seperti seorang pesakitan yang melarikan diri terbirit-birit dari kejaran hukum. Diam-diam membuatnya gusar sekali. Tapi Bun H.W.I. menahan kemarahan bagaimanapun juga dia memaklumi maksud baik guru dan murid itu. Dan si Kapek, Bong Lomo dan anak buahnya yang kasar dan tidak malu-malu melakukan kecurangan itu membuatnya lebih condong untuk berpihak pada Tian San Giokli. Tapi, apakah ini berarti dia harus pula mengikuti kehendak wanita sakti itu? Bukankah dia sejak awal ingin menikmati kesendiriannya? Dan sekarang gara-gara Tian San Giokli tiba-tiba saja dia sudah dilibat oleh banyak orang yang tidak disukainya. Bun H.W.I. mengatupkan mulut. Muka yang merah serta tinju yang dikepal penuh kemarahan itu menunjukkan perasaan pemuda ini. Dan Kioklan yang berteriak-teriak mengebah kudanya dari belakang membuat Bun H.W.I. merasa geram. Dia risih oleh teriakan murid Tian San Giokli itu, dan bahwa di belakangnya tiba-tiba terdengar derap banyak kuda mencongklang menjadalkan dia maklum bahwa agaknya 10 orang pengawal yang tadi ditinggal Kioklan kini mengejar mereka. Dan itu memang betul. Para pengawal ini sudah diperintah Pek Bonglomo untuk memburu Bun H.W.I. Bahkan, iblis botak yang marah ini memerintahkan sekalian agar murid Tian San Giokli yang melindungi pangeran itu dibunuh saja. Maka sekarang terjadilah kejar-mengejar yang sengit di antara Bun H.W.I. dan para pengawal dari Hunan itu. Dan Kioklan yang selalu melindungi pemuda ini mengeperak kudanya mati-matian. Lah mengajak Bun H.W.I. melalui jalan setapak di sisi gunung. Tapi ketika tiba-tiba dua orang ini sampai di sebuah tikungan mendadak Bun H.W.I. mengadakan aksi. Nona Kiok, kau berbeloklah ke kiri. Aku tidak mau turut perintahmu lagi. Aku mau ke kanan. Dan Bun H.W.I. yang tiba-tiba membelokkan kudanya ke arah berlawanan itu membuat Kioklan terkejut. Hei, kau gila, Bun H.W.I. itu bukan kenan Chang itu menuju ke Bukit Ular. Tapi Bun H.W.I. tidak menggubris. Biarlah, Nona Kiok. Aku justru ingin ke Bukit Ular. Aku tidak ingin terganggu lagi. Pergilah, dan sampaikan terima kasihku kepada gurumu. Dan Bun H.W.I. yang sudah menjepit perut kudanya ini tiba-tiba kabur dengan tidak menghiraukan kanan-kiri lagi. Dia memang benar-benar tidak ingin diganggu sekarang tapi Kioklan yang diberi tugas gurunya untuk mengawal. Pemuda ini mana mau diam. Begitu Bun H.W.I. memutar kudanya gadis ini pun tiba-tiba memaki. Bun H.W.I. yang mengeperak kudanya ke Bukit Ular itu dikejar cepat. Dan Kioklan yang mengomel panjang pendek ini berteriak-teriak. Bocah si Bun, kau memang kurang ajar sekali. Orang membawamu ke tempat baik-baik kenapa kau malah mencari penyakit? Bukit Ular bukan tempat yang aman. Daerah itu berbahaya sekali. Namun Bun H.W.I. justru mencemplak kudanya kuat-kuat. Aku tidak butuh pengawasanmu, Nona Kiok. Kau pergilah beritahu gurumu itu. Maka Kioklan yang melihat pemuda itu tidak mau dinasehati lagi tiba-tiba melengking gusar. Dia menggencet perut kudanya sampai binatang itu kesakitan, dan kuda yang tiba-tiba juga bisa naik pitam seperti manusia ini sekonyong-konyong melesat ke depan seperti anak panah terlepas dari busurnya. Bun H.W.I. diburu hebat, dan ketika Kioklan berhasil menyamai kedudukan Bun H.W.I. tiba-tiba gadis itu membentak. Bun H.W.I. berhenti dulu. Hayo putar arah ke kiri jalan. Tapi Bun H.W.I. memandang marah. Nona Kiok, kau ini ada hak apakah menyuruhku berhenti? Bukankah aku punya kebebasan untuk pergi kemana saja? Kioklan melotot sekarang ini bukan waktu untuk berdebat, Bun H.W.I. Hayo cepat kau memutar arah. Tapi Bun H.W.I. tetap menggeleng. Dia tidak mau banyak bicara lagi, dan kuda yang sudah meluncur kencang itu bahkan dipukul lehernya, akibatnya Kioklan tertinggal lagi di belakang, dan murid Tian San Giokli yang memuncak kegusarannya ini tiba-tiba berteriak nyaring. Dengan meninggalkan kudanya secara berani Kioklan tiba-tiba berjungkir balik di udara. Menuju ke kuda Bun H.W.I., dan ketika ia hinggap di belakang pemuda ini Kioklan I. angsung merebut tali kekang sambil membentak. Bun H.W.I., kau benar-benar pangeran tolol. Apakah kau buta tidak melihat maksud baikku ini? Bun H.W.I. terkejut dengan metu, terbelalak dia menoleh ke belakang, dan persis ketika memutar lehernya ini tiba-tiba secara tidak sengaja ia mencium pipi orang. Eh! Bun H.W.I. gelagapan. Kenapa, kenapa kau di atas kudaku, nona Kiok? Wah, hayo turun, kuda ini tidak bisa dimuati dua orang. Dan Bun H.W.I. yang tiba-tiba menjadi gugup itu sudah meronta dengan muka tidak keruan. Ia merasa jengah dan kikuk sekali, sementara Kioklan yang dicium pipinya mendadak melengking marah. Bun H.W.I., kau, berani kau kurang ajar kepadaku? Air, kau laki-laki ceriwis, Bun H.W.I., kau laki-laki metu keranjang, plak. Dan Kioklan yang tiba-tiba sudah menempeleng kepala pemuda ini mendadak masih menundukan muka dan mengigit pundak Bun H.W.I. dengan sekuat-kuatnya. Tentu saja Bun H.W.I. kaget bukan main. Dan pemuda yang digigit pundaknya oleh murid Tian San Giokli itu berteriak keras. Dia merasa kesakitan sekali tapi ketika Kioklan masih tidak mau melepaskannya tiba-tiba Bun H.W.I. menyambar kepala gadis ini dan menjambak rambutnya. Kioklan, gila kau. Siapa yang berlaku ceriwis kepadamu? Hayo lepaskan mulutmu itu, lepaskan pundaku itu, aduh. Bun H.W.I. menjerit keras ketika lawannya tiba-tiba menggigit semakin kuat dan bersamaan dengan pergumulan dua remaja di atas kuda ini mendadak binatang tunggangan Bun H.W.I. meringkik panjang. Kuda yang lepas kendali itu sekonyong-konyong memekik, dan kaki depannya yang menginjak tempat kosong tiba-tiba membuat binatang itu terjungkal. Kiranya, tanpa disadari oleh dua orang anak itu kuda ini terperosok ke dalam jurang, dan Bun H.W.I. serta Kioklan yang saling cengkeram itu tiba-tiba terjerumus ke dalam jurang. Air, Kioklan. Bun H.W.I. berteriak kaget ketika menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan tubuhnya serta tubuh murid Tian San Giokli yang sama-sama terlempar ke dalam jurang yang tidak dapat diukur berapa tingginya itu tampak terguling-guling mementur tebing. Bun H.W.I. memanggil Kioklan dengan suaranya ring, sementara Kioklan yang meluncur ke arah dengan tubuh terputar-putar seperti baling-baling pesawat terbang ini akhirnya sama berteriak kaget ketika menyadari apa yang terjadi. Namun semuanya sudah terlambat bagi dua orang muda-mudi ini. Bun H.W.I. terus meluncur ke bawah seperti meteor jatuh, dan pemuda yang tiba-tiba terantuk dahan sebatang pohon persis pada tengkupnya itu tiba-tiba menjerit lirih dan tidak ingat apa-apa lagi. Bun H.W.I. langsung tak sadarkan diri, dan pemuda yang tubuhnya terus terbanting pada jurang yang dalam itu akhirnya lenyap di bawah lapisan awan yang mengambang di tengah jurang. Sedangkan Kioklan, yang jelek-jelek adalah murid seorang wanita sakti itu rupanya memiliki nasib yang lebih beruntung. Gadis ini tak sengaja telah menangkap sebuah akar yang yang menjulur di tepi jurang, hasil dari gerak-gerik tangannya yang meracau ke sana kemari. Akan tetapi karena akar itu tertarik dengan kasar dan tiba-tiba oleh sentakan jarinya membuat akar itu tiba-tiba jebol. Kioklan terpelanting lagi, namun karena luncuran tubuhnya sudah jauh berkurang akibat tertolong oleh cengkeraman pada akar di lepi tebing itu membuat gadis ini dapat jungkir balik di udara dan akhirnya selamat di atas dahan sebuah pohon yang tumbuh di dinding jurang. Itulah pohon yang membentur bun HWI tadi, pohon yang tumbuh di tengah-tengah jurang di atas sawan yang mengambang. Ah! Kioklan serasa hilang sukmannya dan gadis yang kini sudah berdiri di atas pohon itu tampak gemetar dalam muka yang pucat pasi. La terbelalak di atas dahan ini, terteguan memandang ke bawah. Lalu ketika ingat betapa bun HWI telah terbaring di dasar jurang yang tidak dapat diukur berapa tingginya itu mendadak membuat gadis ini menutupi mukanya. Kioklan terisak, dan gadis yang baru terhindar dari maut yang amat mengerikan itu tiba-tiba menangis. Dia terseduh-seduh, dan murid Tian San Giokli yang tadinya galak penuh kemarahan ini tiba-tiba menjatuhkan dirinya di atas dahan, memeluk batang yang besarnya seperti tubuh manusia itu dengan penuh kesedihan. Bun HWI, kau, kenapa kau tidak mau turut permintaanku? Kalau kau tidak keras kepala tentu semuanya ini tidak akan terjadi, bun HWI, Tapi kau terlalu keras hati, kau terlalu kaku, kau pangeran sombong. Tidak mau dinasehati orang baik-baik. Uhuhuhuk. Kioklan menangis dengan tinju terkepal dan teringat betapa pemuda itu memiliki watak yang luar biasa bandel diam-diam membuatnya gemas bukan main. Betapapun juga, kalau pemuda tadi tidak memblok di persimpangan jalan tentunya akan beres. Dia sudah akan membawa pemuda ini sesuai dengan perintah gurunya. Tapi, gara-gara bun HWI mogok. Di tengah jalan dan belok arah menjadikan dia harus memaksa. Sekarang, bagaimana dengan tugas yang diberikan suponya? Bukankah dia gagal? Malah bun HWI tewas di dalam jurang gara-gara perbuatannya. Kioklan menangis lagi dan penyesalannya yang dalam semakin menggerogoti hatinya. Betapapun dia bersalah terhadap pemuda ini. Memperlakukannya dengan kasar dan keras. Dan bun HWI yang berkali-kali disakitinya itu belum pernah sekalipun juga membalasnya. Kecuali tadi, ketika dia menggigit pundak pemuda itu dan bun HWI menjambak rumbutnya karena kesakitan. Eh, bukankah dia memang kelewatan? Karena kalau dia mau bicara baik-baik barangkali pemuda itu bisa diajak dengan halus. Dan dia yang sekarang mengakibatkan tuasnya pemuda itu tiba-tiba saja diganggu oleh perasaan bersalah yang besar. Kioklan tiba-tiba merasa berdosa. Dan gadis yang menangis terseduh-seduh di dalam jurang itu mendadak mengigit bibir. Kioklan berdiri perlahan-lahan, dan dasar jurang yang tertutup awan mengambang itu sekonyong-konyong dipandangnya beringas. Bun HWI, aku bersalah kepadamu. Aku berdosa kepadamu. Tapi apakah semuanya ini benar-benar aku penyebabnya? Bukankah kalau si iblis botak pekbong lomo itu tidak datang menganggu, kita tentunya sudah tiba di Nancang. Hem, aku akan membalas kematianmu ini Bu HWI. Aku akan membunuh iblis botak itu beserta para pengawalnya yang mengejar-ngejar kita. Tunggulah, aku akan melemparkan mayat-mayat mereka ke dasar jurang ini.